selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halifah di atas muka bumi baik terhadap umat Islam itu sendiri maupun umat di luar daripada umat Islam itu sendiri jadi MMCI bukan hanya bergerak di bidang agama dalam hal ini yang spesifik dalam hal keagamaan tapi dia juga konsen terhadap gerakan-gerakan sosial artinya kalau kita berbicara mengenai sosial itu tidak terlepas dari seluruh manusia khususnya yang ada di negara kita jadi ini lebih ke menaungi sodara-sodara kita yang mu'alaf insyaallah ya karena terus terang ustad ustad gak apa-apa ya panggil ustad ya atau bang suma aja bang suma oke jadi di luar sana itu kebanyakan saya melihat banyak sodara-sodara kita yang mu'alaf setelah dimu'alafkan lepas begitu saja jadi MMCI ini hadir untuk menaungi insyaallah menjamin kehidupan mereka ke depannya untuk mungkin mengenai masalah kehidupannya mereka mengenai akhlak tauhidnya mereka kurang lebih seperti itu ya sodara betul jadi mungkin bisa diceritakan kurang lebih sejarah terbentuknya ini kenapa begitu bisa apa yang melandasi terbentuknya MMCI ini maksudnya apa yang mendasari sehingga bang suma ini terjun mengabdikan diri untuk menaungi sodara-sodara kita yang mu'alaf dan karena saya anggap ini tanggung jawab yang tidak mudah bang iya silahkan bang baik jadi begini ketika saya diperhadapkan dengan pertanyaan yang seperti itu ya di banyak forum dan di beberapa pertemuan saya sampaikan bahwa MMCI itu dibentuk bukan secara spontanitas dalam arti kata semua saya aja tidak tetapi itu berlandaskan terhadap niatan dari sejak beberapa tahun belakangan banyak kita mendengarkan adanya organisasi-organisasi yang bergerak di bidang yang sama namun di sisi lain kita juga sering kecolongan dalam arti kata gini sebuah lembaga ada visi ada misi artinya ada penyakit sosial yang akan disembuhkan akan dihilangkan disitu tetapi ternyata ruang itu tidak terjama secara maksimal karena itulah kemudian saya secara pribadi waktu itu mencoba untuk berkifrah bagaimana bisa meluangkan waktu untuk kemudian bisa melakukan sebuah gerakan dimana gerakan ini juga terlibat sama seperti teman-teman yang lagi organisasi yang bergerak di bidang yang sama nah taruh lah misalnya ada MCI saya sebut saja seperti itu karena saya juga pernah disana kemudian ada Tauhid ini organisasi-organisasi yang memang kita masih masih jalan barengan sampai hari ini nah dari situlah kemudian kita mencoba untuk menyuarakan bagaimana gerakan-gerakan yang saya anggap tadi yang saya sebutkan tadi itu bisa secara organisasi berjalan dengan baik bisa maksimal berjalan dengan yang sesuai dengan harapan nah tidak mudah karena berbagai rintangan itu pasti ada berbagai cobaan itu ada kendala-kendala di lapangan itu ada kendala yang terbesar apa dalam organisasi ini tidak lain dan tidak bukan adalah menyatukan beberapa kekuatan untuk membuat sebuah gerakan di mana gerakan itu bisa kita jadikan sebagai salah satu pilar jadi kita berharap gerakan-gerakan ini kemudian menjadi pilar dari beberapa garda terdepan di dalam membintangnya tidak nah Alhamdulillah berkat kegigihan dan juga ajaran serta pembinaan dan edukasi dari teman-teman yang sama-sama bergerak di bidang ini kemudian saya dipertemukan dengan sosok yang bernama Ustaz Alwan Ustaz Alwan itu mencoba untuk mencari waktu untuk bertemu dengan saya menyatukan visi dan misi akhirnya singkat cerita kami dipertemukan dengan orang-orang yang sehobi dengan kita bagaimana bisa membantu teman-teman mu'alaf agar mereka ini bisa menjadi orang yang betul-betul bisa berguna bagi bangsa dan agama nah kami sudah ketemu ada beberapa teman yang sudah punya visi-misi yang sama kemudian mereka masing-masing memiliki senjata yang bisa digunakan untuk berjuang setelah kita menjadi menjadi satu kendala terbesar lagi-lagi datang dimana-mana organisasi itu sebuah yayasan itu pasti kita tidak bisa terlepas daripada adanya dukungan finansial nah inilah beban yang terberat pada masa itu karena kita tidak mungkin menjajakan sebuah kebaikan dengan cara meminta-minta artinya bahwa yayasan ini harus benar-benar berdiri apa visi-misi ini benar-benar harus bisa dijalankan dengan tidak membuang atau menjadikan marwah daripada persatuan pertemuan orang-orang ini menjadi cacat akhirnya pertolongan Allah kami dipertemukan dengan sosok yang benar-benar menurut saya itu adalah malaikat tak bersayap kenapa saya katakan seperti itu itu tadi yang saya bilang kita menghadapi banyak kendala kendala yang terbesar itu finansial jadi bagaimana kemudian kita ingin memandikan seseorang sementara kita tidak punya sumber air bisa gak? gak bisa jadi ibarat MMC ini taruhlah persatuan dan pertemuan kami ini ibarat sebuah kendaraan disitu ada bannya disitu ada setirnya disitu ada sopirnya disitu ada kaca spion dan seterusnya kita tinggal kekurangan apa BBMnya yang tidak ada visi bagus misi bagus bagaimana yang saya bergerak kendaraan ini sampai ke tujuan harus punya bahan bakar nah singkat cerita pada saat itu ya bolehlah saya katakan bahwa kondisi ini selalu saya alami saya sudah ketemu dengan banyak pemuka-pemuka agama bertemu dengan tokoh-tokoh agama memberikan solusi tapi ternyata solusi itu tidak semudah yang saya harapkan karena setelah saya berjuang ternyata masih berhadapan dengan kendala-kendala nah alhasil pada masa saya diundang ke salah satu channel yang terkenal grahamu alaf kemudian ada juga ZCC saya diundang disitu saya kemudian membicarakan tentang visi misi lalu kemudian saya menyampaikan pada forum itu ruang lingkup daripada keberadaan saya sebagai seorang kristal apa yang saya butuhkan gitu loh dan siapa yang mau berjuang bersama saya nah singkat cerita dipertemukanlah saya dengan malaikat Tuhan tersebut kenapa saya katakan beliau itu adalah malaikat malaikat Tuhan karena pola hidupnya setelah saya kenalan sama beliau dia senantiasa berbisnis tapi bisnisnya bukan dengan manusia bisnisnya dengan Allah oke menarik jadi luar biasa mengenai malaikat tak bersayap ini saya anggap ini suatu cerita yang menarik ya nah mungkin bisa diceritakan bang awal mulanya bertemunya atau bagaimana sampai bisa sosok beliau malaikat tak bersayap ini bisa mendukung pergerakan ini apakah sebelumnya memang kenal atau seperti apa bang oke jadi saya kalau kalau ditanyai hal ini ya berkecamuk beberapa apa kondisi kejuangan saya gitu kenapa saya katakan begitu karena saya sudah lama di dunia ini dalam arti kata dunia yang bergerak tentang mu'alaf kristolog tapi ada sesuatu yang berbeda saya sering ditelepon saya tampil di beberapa channel ditelepon sama Oknum kami mau membantu kami siap membantu kami akan ini dan itu ya tapi seperti biasa mungkin karena kondisi lapangan apalagi dengan adanya covid ini luar biasa ya perubahan-perubahan finansial secara perekonomian perorangan lembaga bahkan bernegara orang itu cenderung mengalami gangguan jadi kejiwaan saya ketika mendapatkan telpon dari malaikat yang saya bilang tadi dia SMS dia telpon saya tidak angkat kemudian dia chat dia katakan gini Bang Suma saya dengar anda butuh apa semacam perlengkapan gitu anda ingin markas fasilitas saya dengar anda ngontrak untuk menampung mu'alaf sebulan sekian oh iya benar pak perkenalkan saya sifulan saya ingin terlibat saya ingin ikut disitu senang lah saya tapi pikiran saya ya sama dengan teman-teman yang lain ada yang nyumbang sendal ada yang nyumbang Quran ada yang nyumbang sejadah sama pikiran saya itu sama apatah lagi setelah dia perkenalkan dirinya saya ini adalah ketua yayasan ini nah image saya pemikiran saya pada saat beliau berbicara bahwa saya adalah ketua yayasan artinya orang ini sama juga dengan saya artinya dia sama aja dengan ustaz Allah sama dengan teman-teman yang lain taruhlah misalnya semacam donditan sahabat-sahabat kostevan teman-teman seperjuangan kita ya sama aja yaudah yuk kita sama-sama menderita yang penting mau berdarah-darah sama-sama ayo jadi dia jadi saya chat sama beliau oke pak ustaz kami ketua yayasan ketua yayasan yang sifatnya bergerak di bidang keagamaan ya ustaz lah pasti panggilannya kan kecuali bang Zuma bang Zuma kristolog jadi baik ustaz insyaallah ustaz nah rupa-rupanya orang ini sangat-sangat terkesan satu-satunya manusia semenjak dia hidup yang pernah panggil dia ustaz cuman saya mesi ya ketika dipanggil ustaz kata beliau ya kalau saya boleh bahasakan menurut penilian saya ketika saya panggil ustaz dia berasa ada di langit ketujuh suara lah iya 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 karena apa yang apa yang tergambar disitu ketika ada sosok yang selama ini mau gitu memberikan sesuatu yang sangat berharga menurut hitungan manusia dia berikan dengan ikhlas dia kasih apapun yang dibutuhkan oleh kami yang muncul pada saat itu di benak saya adalah saya ya di benak saya waktu itu ini orang bercandanya kelewatan lagi-lagi saya mau diuji dengan dikerjai gitu karena memang saya sering dikerjain udah sering saya dikerjain ketika dihubungi tanggapannya tidak sebelum serius ngapain saya serius kalau orang sibuk mikirin ini mikirin itu mana teman-teman ayo dong kita gini iya ini ada orang menawarin saya ikut bergabung ya sudah ayo bergabung terus dia bilang saya serius Bang Suma saya serius saya jawab ya memang saya serius jadi waktu itu saya kapan bisa bertemu kasih nomornya Ustaz Alwan dalam pikiran saya yang kayak begini-begini mah biar Ustaz Alwan yang ngurus ngapain ya itulah itulah keburukan saya ada rada-rada tidak menghargai tapi ternyata itu juga adalah pertolongan dari Allah akhirnya singkat cerita si Fulan telpon ke Ustaz Alwan dan nah ini yang terjadi sekelas Ustaz Alwan aja gak percaya apalagi saya yang rada-rada pelawa orang yang kocak kan suka kerjain gembala-gembala di luar sana ya kan mana saya percaya saya seratus pernah gak mungkin lah tapi sebagai seorang Islam sebagai orang yang bergerak di bidang itu ya saya tetap menghargai beliau ya gitu telpon Ustaz Alwan Ustaz Alwan pun rada gak percaya masih ada keraguan ya di situ ya coba lah bayangkan kondisi yang sudah sangat berat ya orang untuk 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 berpikir bagaimana besok saja orang masih mikir gitu loh kondisi saat sekarang ya saat sekarang tiba-tiba ada orang dengan pedenya yang berbagi berbaginya gak gak main-main Ustaz Alwan saya pengen ketemu saya pengen belikan rumah berapapun harganya untuk Anda untuk yayasan gila gak? ya saya juga yang mendengarnya ini kaget nah makanya nyumbangnya ini tidak main-main oke macam saya kan nyumbang 50 ribu 100 ribu 200 ribu 500 ribu sejuta lah maksimal gak main-main pak kamu cari rumah di kota Makassar berapapun harganya kita belikan kita belikan katanya Masya Allah jadi Bang Suma sendiri yang jadi ketika dihubungi itu beliau mempercayakan ke Bang Suma untuk mencari tempatnya gitu Masya Allah dan ya karena saya sudah lama ya dari sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu kita bergerak di budaya ini orang tahu kok Suma itu adalah ketua mu'alaf suku Taman Kasar bahkan kanwi lima coba orang tahu kemana mereka yang banyak harta yang selalu menyuarakan berimpak laksanakan mana mereka mereka tiap hari baca Quran mungkin mereka peduli terhadap heiasan yang lain peduli ke tempat yang lain dan mungkin sosok Suma bagi mereka bukan orang yang cocok untuk menjadi apa tuh istilahnya menjadi tong penyimpan harta untuk menuju akhirat nah singkat cerita Ustadz Alam pun nelfon kandah yang tadi itu yang kandah kasih nomornya itu ini kak Darula katanya menurut beliau ya ada apa rupanya dia mau ketemu untuk dia mau belikan kita markas berapa pengharganya cari ah yang bener kapan janjian hari Kamis waktu itu kalau gak salah hari Kamis yaudah coba kita kita lihat serius gak ini manusia jadi pada saat itu masih ragu ya ragu karena kita sering dijanji besok saya siapkan mesin air ya ternyata cuma obat kuping besok saya siapkan sejadah ya oh ternyata ada halangan dan seterusnya ya gak jadi nah ini yang lucu pada saat hari hari H hari pertemuan hari pertemuan jadi yang ada di dalam benak saya ya maklumlah namanya juga kita orang kantoran ini orang necis berlente ekstrekusif eklusif diantar pakai pajero minimal atau mobil yang alfar gitu ya kan pastilah dikawal dengan berbagai macam embel-embelnya istilahnya kasih karpet mirah menelpon bang sumah saya sudah ada disini loh oh iya pak iya ustad saya masih panggil ustad waktu itu iya ustad saya ada di kantin gitu jarak antara tempat parkir depan dengan tempat saya duduk itu kalau dia berjalan paling 3 menit 4 menit nyampe udah nyampe jadi saya keluar dari kantin mana ini orang saya pakai baju warna coklat kata dia gitu oh iya pak ustad saya sudah ada di depan masjid saya di depan masjid orang ini mana gak ada siapa-siapa disitu katanya baju coklat memang ada baju coklat tapi gak mungkin lah dia jadi gak 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 muncul ada orang tinggi gitu ya tinggi badannya bagus disitu jalan bersama dengan seorang anak muda yang tanggung ganteng juga mendekat tapi saya tidak pernah berpikir bahwa orangnya beliau inilah orangnya iya gak mungkin gak mustahil akhirnya saya cari kiri cari kanan yang mana orangnya katanya baju coklat memang ada baju coklat muda sih tapi wah bukan dia gak mungkin jadi saya tengok ke belakangnya mana orang itu orang yang di depan saya jarak kurang lebih 5 meter itulah yang kenapa saya bang suma ya bang suma ya oh iya ustad saya bang suma tapi saya belum percaya gitu dari penampilannya rambutnya gondrong diikat gitu penampilan pake cernah lepis aduh saya dikerjain lagi nih orang gue bilang kan dan nyumbangnya ini tidak main-main ya seperti ini iya ya Allah ujian apalagi nih gue bilang gue pertemukan saya dengan orang yang kerjain saya lagi tuh gue bilang ya kan jadi gue aja lah beliau duduk di kantin di kantin kantin tempatnya para temen-temen saya lah selepon saya gitu nah ini mohon maaf saya potong ini sesuatu yang unik nih sebenarnya kan bang suma ini udah dihubungin ada yang mau nyumbang tidak main-main mau menfasilitasi tempat istilahnya dan kenapa begitu pertemuannya kan sebelumnya bang suma udah sudah memperkirakan orangnya ini minimal pakai mobil mewah ada sopir ya ibaratnya ada carpet merah digelar buat beliau jalan kok bertemunya di kantin begitu ada apa ini bang apakah tidak terpikir oh kita cari restoran yang eksklusif untuk beliau loh kok di kantin apakah memang sudah ada perencanaan seperti itu atau beliau yang minta tempatnya atau bagaimana bang beliau saya sudah sampaikan saya di kantin tempatnya teman-teman saya situ tempatnya driver OB suruh cleaning service di itulah semua orang ini mau bertemu di situ terus dia nyumbang em ah gak benar kayak ini jadi saya berhadapan duduk sama-sama pun saya belum yakin masih belum yakin belum belum yakin yang ada dalam pikiran saya itu ya Allah betapa hebatnya kamu menguji yang selama ini memang saya bilang saya sendiri gitu ya kan ya tapi gak apa-apalah mungkin ada ikmahnya ngobrol gitu ngobrol saya yang ngelpon tadi ya oh iya pak saya gak panggil ustad lagi gak panggil ustad lagi di situ karena penampilan gak mencerminkan sebagai seorang pakar agama gitu ya kan jadi di luar ekspektasinya ya betul oh iya pak iya pak tapi waktu itu kan kita ada dari aparat juga tim kita ada dari aparat orang ini mana iya masa iya masa iya mengubungkan kita dari kubunya bang suma ini penasaran juga gitu apakah ini serius malah-malah kakinya geser-geser kakinya saya waktu itu ini kamu bilang iya ini orangnya ah masa sih iya nah jadi saya katakan bahwa iya kami butuh gitu dia sampaikan ke saya tadinya lewat telpon sekarang di hadapan saya dia ngomong ngobrol langsung saya tidak mau lama-lama bang suma saya mau hari ini lihat rumah kebetulan ada dekat rumah saya itu harganya 1,2 M saya mau hari ini juga jadi hari itu pertemuan hari itu juga langsung ingin ditunaikan ini janjinya masya Allah dan itu masih masih belum percaya 100% belum percaya belum 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 percaya nanti setelah saya menyadari bahwa pertolahan Allah itu memang datangnya dari mana saja dan setelah dia bercerita sedikit tentang dirinya ternyata beliau ini orang hijrah dia dari dunia hitam dunia gelap punya masa masa lalu yang kelam ya boleh saya bilang seluruh model kemaksiatan pernah dilakoninya tapi ya itu tadi berangkat dari niatannya dia yang ingin menjadi orang benar dia harus menghapuskan seluruh masa lalunya dengan berbuat baik terhadap agama saya terkesan cerita beliau bahwa sebelum dia berjumpa dengan kita dia sudah pernah belajar dari sosok Kiai hanya saja Kiai itu menyampaikan ke beliau sebaik apapun kamu kamu korbankan hidupmu kamu korbankan hartamu untuk islam tapi kalau kamu tidak sholat tercuma ini pelajaran yang sangat berharga bagi dia akhirnya dengan kondisinya dia yang ada saat sekarang itu Alhamdulillah dia betul seluruh hidupnya di kerahkan untuk agama nah ini inilah yang saya katakan tadi dengan bertemunya dengan malaikat malaikat Allah ini maka kita berumbuk hari itu juga kita lihat markas yang ingin dibeli waktu itu mau di cash sayang sekali pada saat kita langsung survei TKP agunan yang ingin kita beli itu juga bersamaan dengan ada notaris yang juga beli tempat itu akhirnya dia belum puas dia belum puas mengaplikasikan janjinya harus hari ini makanya dia bilang oke dan jadi Bang Suma cari sama usah tawan dimanapun letaknya hari ini harganya langsung saya bayar jadi sepenuhnya diserahkan ke Bang Suma menurutnya pencarian lokasi di mana betul sebenarnya ini satu luar biasa luar biasa jadi pada hari itu bertemu pada hari itu juga ingin direalisasikan dan cash luar biasa dan Alhamdulillah studio yang kita tempatkan sekarang ini itu adalah buah tangan dari beliau dengan biaya yang jujur saya katakan bahwa untuk mendapatkan markas yang diberikan oleh beliau kepada MMCI itu dia harus korbankan dana 850 juta cash plus mobil mercy satu untuk harga markas ini Masya Allah itu bukan sesuatu angka yang kecil tapi bagi saya sendiri saya menganggapnya ini suatu hidayah begitu dari dunia hitam ingin berhijrah dan saya anggap kan ada kebanyakan orang berhijrah dari dunia hitam itu hanya yang memperkuat dirinya dengan agama dengan seperti itu dan ini beliau memperkuat membentengi dengan memperkuat akidanya dan ingin ke lingkup yang lebih luas lagi dengan kegiatan sosial membantu orang lain yang saya anggap tidak main-main seperti itu dan dari ceritanya Bang Suma juga hari itu bertemu tidak diluar ekspektasi orangnya seperti itu hari itu juga ingin dilaksanakan janjinya saya anggap itu luar biasa dan dari proses perkenalannya itu sampai berdirinya ini itu berapa lama Bang? jadi MMC itu belum ada waktu itu ya kita bertemu kita membentuk sebuah kita nebeng di sebuah yayasan muncul ide kenapa tidak bikin sendiri gitu oh jadi MMCI ini ketika pertemuan itu MMCI belum ada? oke jadi setelah di pertemuan itu disitulah awal mulanya untuk membuat pergerakan baru jadi saran beliau kenapa tidak bikin yayasan baru kemudian jadikan kota Makassar sebagai pusat nanti kita buka cabang kemana-mana nah terkait dengan hal itu kita berembuk cuma sampai sepekan kemudian jadi intinya sepekan itu deal Makassar Mualab Sentai Indonesia harus dibuatkan aktif pendirian jadi sudah berdiri organisasinya markasnya sudah resmi resmi juga dan itu dalam waktu kurang lebih dua bulan kurang lebih dua bulan kita lamanya hanya menunggu proses perjalanan aktif pendirian itu saja jadi legalitasnya nah kemudian itu tidak sampai di situ bang malaikat Tuhan itu tidak sampai di situ jadi setelah selesai ditunaikan janjinya mengenai memfasilitasi markas masih lanjut lanjut sampai hari ini sampai hari ini dan saya jadi malu gitu kenapa sih katakan saya malu kadang-terkadang saya yang lalai untuk menunaikan janji terhadap organisasi terhadap kepribadian beliau tapi beliau sampai hari ini dia belum pernah ingkar janji kalau dia katakan ah itulah yang terjadi nah jadi sedikit ya tentang MMCI mungkin banyak sahabat di luar sana yang ingin tahu MMCI itu punya niatan insyaallah sesuai dengan program yang kita sudah rapatkan bersama dengan beliau ini kita ingin membentuk sebuah divisi pendidikan membentuk sebuah sekolah insyaallah tahun depan di mata pelajaran baru angkatan baru itu kita sudah mulai buka kelas dan dananya sudah mengucur sampai hari ini itu satu kemudian saya sebelum masuk di yayasan MMCI belum kita bentuk memang saya juga bergerak di bidang properti saya salah satu anggota dari asosiasi di negara ini dari perbankan dan saya mendirikan sebuah perusahaan kebetulan saya adalah direktur utama dari perusahaan properti itu ini bukan ria tapi itu fakta di upangan nah saya mencoba untuk bagaimana bisnis pribadi saya ini saya libatkan masuk ke dalam yayasan jadi ibaratnya ini sudah ada yang memulai akhirnya bang Suma juga tertarik atau tergerak untuk karena gini loh bang karena kendala daripada bisnis properti itu adalah modal harus modal karena apa-apa pasti modal beli pasir modal semua-semua modal Alhamdulillah beliau tanpa syarat sedikit pun dia kucurkan dana tunai kepada saya untuk menjalankan bisnis properti jadi dari memfasilitasi memotori properti yang MC ini sampai membantu lagi di masalah properti ini apakah berhenti sampai disitu tidak masih belum belum lagi-lagi begitu saya promosikan bahwa saya punya tempat wisata ada kebetulan saya punya wisata ini bukan ria ya bang ya sekedar untuk memberikan edukasi kepada orang-orang yang banyak duit di luar sana bagaimana cara untuk bisa ikut terlibat dalam visi-visi agama islam akhirnya tempat wisata saya itu rumah hobbit bolangi yang terletak di kabupaten guna dia lagi-lagi ikut terjun ikut terjun lagi dia hidupkan semua bisnis bisnis yang ada di sana bergeliat luar biasa kafenya kemudian yang ini yang sekarang sementara digarap ini kolam renangnya dengan modal yang bukan main MashaAllah sampai sekarang masih tidak percaya begitu kalau masalah dari segi finansial ini bukan hal yang sedikit dan saya juga anggapnya sangat berani begitu dan kalau menurut Bang Suma sendiri apa sebenarnya yang mendasari beliau sehingga ingin menyumbang yang tidak main-main jumlahnya menurut saya jadi saya melihat saya juga menjiwai beliau beliau ini juga orang cerdas orang pintar mampu menjiwai orang dia punya bisa membaca karakter nah dia melihat pada diri saya sebagai pribadi yang atas beliau arahan beliau ditunjuk sebagai kota umum IMCI itu dia mendapatkan sebuah karakter yang boleh saya bilang secara otodidak bisa membangun sebuah sebuah paradigma berpikir bahwa orang ini bisa lah dipercaya dengan adanya dedikasi yang diberikan dalam agama dalam dunia kristolog ya mungkin saya bilang begitu nah kepercayaan ini kemudian dia sangkut pautkan dengan Allah saya melihat di situ saya lihatnya di situ ya Allah aku serahkan semuanya kepadamu aku percayakan semuanya kepadamu baik benarnya orang ini aku serahkan kepadamu tugas saya sudah selesai memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan saya dalam agama itu yang saya lihat sampai bukan hanya properti bukan hanya markas bukan hanya wisata ini juga kita dibuatkan tambak bele ternak unggas tidak main-main dan semua itu sudah terrealisasi dalam waktu kurang lebih 2 bulan kolam renangnya jalan ternak lenangnya jalan ternak unggasnya jalan kemudian wisatanya jalan kemudian perumahannya jalan semua berjalan dalam waktu hanya bicara bulan dan dia senantiasa memberikan masukan masukan apalagi 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 saya yang rada-radanya malu jadi beliau ini sampai sekarang ini masih terlibat di dalam pergerakan terlibat nah itu dia jadi yang kita tahu selama ini kan biasanya ada orang yang main di belakang layar ya kan sudah kasih sudah selesai ini tidak dia ngikut terus kita pertemuan di atas gunung ikut pertemuan dimana dia ikut apa yang kurang berapa berapa angkanya udah insyaallah tambah sekian udah selesai tunai sebentar itu jadi beliau memantau langsung ya pergerakan apa yang kurang iya betul dia benar-benar dia peduli gitu loh malah ada ustadz taluan ditawarin untuk bagaimana bisa kembangkan bisnis bisnis beliau dari percitakan itu di depan mata saya juga dia sudah kembangkan dirimu di percitakan gitu dikasih juga bantuan meski ustadz taluan melihat bahwa peluang ini mungkin nanti setelah yang semua berjalan yang setelah beberapa program yang sudah berjalan baru kemudian bisa benar-benar merasa pres di situ untuk dikembangkan bisnis percitakan tapi itu sudah mulai ada ada buka peluang di situ kemudian MMCI MMCI juga ada website yang sementara digarap itu juga biaya dari beliau itu bukan biaya kecil suruh ayo buka websitenya MMCI harus ada jadi sekarang MMCI sudah punya website sendiri ya insyaallah kita sudah punya website nya kalau bisa disebutkan set biar pemirsa kita biar penasaran dulu penasaran dulu jadi belum launching ya website nya jangan semuanya dimuntahkan nanti lama-lama orang tidak penasaran lagi yang pada intinya bahwa MMCI bisa sekuat sekarang saya katakan kuat ya karena saya dari nol saya dari nol diayasan itu saya dari nol dipertemukan dengan personil yang sangat luar biasa kemudian didatangkan pertolongan dari Allah yang tak disangka-sangka dan ini nyata bukan dalam kehidupan halusinasi bukan ini nyata ini fakta saya selalu aduh ya Allah betapa indahnya nikmatmu yang kau berikan kepada saya sampai sekarang masih belum percaya ada yang seperti ini Alhamdulillah Allah betul-betul memberikan pertolongan sampai teman-teman itu iya kemarin Ustadz ini saya hini munir telepon hini munir telepon ke saya kemudian saya juga pernah ditelepon Suketat Harian MUI kemudian teman-teman dari MMCI dan beberapa orang yang ingin bergabung bersama dengan kita saya katakan biarkan kami memperkuat dulu fondasi baru kami lebarkan saya insyaallah karena organisasi yang tidak didukung dengan finansial yang kuat pun bisa berjalan apatah lagi dengan MMCI dengan kondisinya sekarang Alhamdulillah Allah memberikan sebuah jalan Allah memberikan sebuah pertolongan kepada MMCI sehingga MMCI ini insyaallah kedepannya akan menjadi sebuah yayasan yang besar jadi MMCI ini sendiri sudah punya ibaratnya ladang finansialnya sendiri insyaallah jadi yang awalnya sosok beliau ini disangkanya hanya donatur ternyata ikut terjuruh terlibat beliau di notaris saya hadapkan beliau untuk menjadi pembina sekaligus penasehat berarti beliau sekarang posisinya di MCI sebagai pembina kita sebagai penasehat karena ilmu beliau itu sangat luar biasa bisnis-bisnis yang kita jalankan yang sejatinya dijalankan oleh pendor luar itu bisa MMCI lakukan berkat ide dari beliau sumbangsi dari beliau hal-hal yang dibutuhkan dalam organisasi dari bisnis itu dari beliau Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik jadi ini satu sosok yang sangat inspiratif sekali mungkin kita bisa membuatkan konten khusus untuk membahas ini karena sepertinya bakalan panjang kalau kita membahas dan saya juga sangat tertarik dengan cerita ini unik begitu tidak main-main mengeluarkan sesuatu yang mungkin orang-orang lain berpikirnya ngapain saya buang-buang uang seperti ini untuk membiayai sesuatu dan saya lihat juga ada keyakinan besar dari beliau kepada Bang Suma dan dengan MMC ini kita kembali lagi mengenai pembahasan MMC ini MMC ini dalam menaungi muallaf ini langkah-langkah apa yang MMC ambil jadi kan kita memuallafkan setelah memuallafkan itu langkah apa yang dilakukan MMC untuk terus mendampingi saudara kita yang muallaf ini baik jadi satu hal yang perlu saya sampaikan sini ya bahwa MMC itu sebagai lembaga yang menaungi para muallaf itu tidak mensyahadatkan lalu kemudian melepaskan begitu saja terkecuali satu muallafnya sendiri yang atur jarak terhadap MMC kalau kita buka diri kita buatkan kelas ada pengajian karena MMC itu juga bergerak di bidang berantas buta aksara Quran bukan hanya muallaf tapi siapapun yang mau belajar Quran tidak melihat usia kita markas ini dimanfaatkan untuk bagaimana bisa mengajarkan umat Islam khususnya untuk mengenal Al-Quran dengan baik nah jadi yang sudah kita syahadatkan itu kita beri ruang untuk kita didik untuk mengenal Allah mengenal Kristolog mengenal Al-Quran itu adalah merupakan satu rangkaian yang tidak terlepas daripada program MMC ini jadi di MMC ini setelah dimuallafkan tidak sepenuhnya kita mengikat si muallaf ini untuk kita arahkan seperti ini seperti ini jadi itu berdasarkan keinginannya saudara kita sendiri apakah ingin ikut atau seperti itu yang kita kenal di luar biasanya orang disyahadatkan habis itu dilepas dengan adanya MMCI teman yang sudah bersyahadat di luar sana tidak menempati tempat untuk belajar bisa datang ke kita nanti kita berikan legalitas dengan catatan kita syahadatkan sebagai pertanggung jawaban kita syahadatkan sebagai dasar kami mengeluarkan legalitas kemudian kita arahkan untuk pembinaan karena bisnis yang kita lakukan saat sekarang meskipun kita baru memulai itu endingnya kemudian adalah untuk digunakan sebagai pemanfaatan terhadap umat khususnya kepada para muallaf ini jadi bukan berarti syahadatkan dilepaskan tapi kita syahadatkan kita beri ruang untuk mereka mereka maunya di bidang apa bekerja pendidikan kita upayakan sebagai tenaga ahli kita upayakan dia mau memiliki skill atau keterampilan sebagai penjahit bisa sebagai seorang kurir bisa banyak banyak hal banyak hal yang yang kita bisa jadikan sebagai ruang untuk mereka bekerja kemudian ke depannya kalau kolam renang kita ini sudah jalan wisata kita sudah maksimal kita upayakan orang-orang yang seperti ini yang kita pekerjakan yang ada sekarang itu kita kurang lebih 7-8 orang 6 orang yang bekerja saat sekarang itu semua anak yatim piatu yang kita pekerjakan anak yatim piatu yang setiap harinya dijamu disiapkan makanan oleh si Master X oke oke jadi ini satu konsep yang unik ya jadi setelah dimualafkan MMCI memfasilitasi tempat tinggal bahkan difasilitasi pekerjaan dan pekerjaannya itu di lingkup usahanya sendiri MMCI insyaallah jadi ini satu konsep yang unik menurut saya dalam menaungi saudara-saudara kita yang mualaf dan insyaallah kedepannya bisa betul-betul terrealisasi dan besar organisasi ini dan mungkin dari Bang Suma sendiri ada tambahan ingin diperjelas mengenai MMCI ini silahkan baik jadi untuk sesi ini saya ingin mengatakan bahwa keberadaan MMCI itu lambat laun akan digaungkan bersama dengan kebutuhan masyarakat akan agama ini itu yang pertama kemudian yang kedua MMCI akan banyak dikenal oleh masyarakat karena MMCI itu banyak mencontoh yayasan-yayasan besar sekarang itu visi-misinya itu arahnya ke situ kemudian ruang lingkup daripada objek yang menjadi konsentrasi MMCI adalah insan Islam yang mau belajar Islam yang ingin berhijrah ke Islam lalu kemudian ingin fokus kepada Islam artinya bahwa kita hidup di lingkungan mayoritas Islam yang boleh saya katakan mereka masih awam terhadap Al-Quran nah dengan adanya MMCI maka insyaallah sehubungan dengan berjalan waktu MMCI akan memiliki gaung yang besar sehingga terdengar di kalangan masyarakat sehingga mereka merasa butuh dengan kehadiran MMCI mereka merasa tertolong itu yang kedua terakhir saya berharap kepada saudara-saudagar muslim yang ada di wilayah Makassar dan sekitarnya yang peduli dengan pergerakan mu'alaf dalam hal memperdayakan mereka membantu mereka dengan hadirnya MMCI saya ingin mengetuk hati saudagar-saudagar kita yang ada disini untuk ikut berpartisipasi MMCI ada sebagai kendaraan bagaimana bisa memfasilitasi antara orang yang membutuhkan dengan orang yang ingin memberikan kita adalah ruang lalu kemudian terkhusus kepada yang tadi malaikat kita itu itu akan kita ulas nantinya secara signifikan kita akan bagaimana sih perjalanan beliau gitu menarik soalnya cerita dari mana orang ini berasal kemudian kiprah dia di usia sekian itu apa kemudian dimana saja dia selama ini kok tiba-tiba muncul itu nanti akan kita jadikan sebuah sesi yang menarik kita selingi cerita-cerita itu di antara kajian-kajian saya kira begitu untuk sementara terima kasih bang jadi itu tadi beberapa kurang lebih visi-misi dari MMCI dan latar belakang terbentuknya seperti apa jadi nanti kita akan buat konten tersendiri untuk sosok malaikat ini malaikat penolong kita dan semoga ini juga bisa menjadi inspiratif buat pemirsa yang menonton video ini kalau ketika ada keniatan ingin berubah tidak ada kata terlambat seperti itu dan satu hal yang saya kutip tadi dari perbincangan Bang Suma dengan sosok beliau ini dia mempercayakan semuanya kepada Allah apapun pergerakan itu dan sedikit lagi beliau ini bukan hanya MMCI jadi dia banyak membangun masjid tanpa diketahui oleh siapapun kecuali dia pengurus inti masjid dan Allah bahkan keluarganya pun masih jarang yang tahu itu luar biasa luar biasa jadi bukan hanya karena MMCI kemudian dia hijrah bukan dari sejak saman kisaran tahun 2008 kalau gak salah itu dia sudah mulai berkitrah disitu ada masjid yang terhambat bangunannya karena finansial dia main di belakang layar dan dia tidak ingin ditahu bahwa sumbernya dari dia gak mau dia gak mau ditahu dia selalu main di layar cukup Allah yang tahu dan itu saya sudah buktikan itu kebetulan prosesi syahadat pertama yang saya lakukan itu di masjid yang saya maksud salah satu masjid yang dia andirnya disitu disitu ada pensiunan yang dulu satu kantor dengan saya saya tanya apa iya oh iya betul berarti hanya segelintir manusia yang ada disitu yang tahu bahwa si Fulan si Master X ini Mister X ini yang memberikan ruang sehingga Alhamdulillah negara kita provinsi kita agama kita masyarakat kita bisa menikmati ibadah kepada Allah dengan rasa nyaman berkat dunia Masya Allah sepertinya memang kita harus membahas di lain waktu sangat menarik jadi itu tadi perbincangannya saya ulangi lagi semoga bisa menginspirasi para pemirsa yang ingin ikut pergerakan untuk memaslahkan rumah membantu saudara-saudara kita yang mu'alaf jadi MMC ini terbuka ya untuk siapapun yang ingin membantu dan pergerakan bersama jadi terima kasih bang sudah meluangkan waktunya kesini sudah berbagi cerita tentang MMC ini semoga dengan adanya tayangan ini bisa semakin memuluskan langkah MMC ini dalam pergerakan ini jadi terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga perbincangan ini mempunyai manfaat bagi pemirsa dan mudah-mudahan bisa mengetuk hati saudara-saudara kita di luar sana kalau berbagi itu ada banyak caranya dan tidak perlu takut selama itu pergerakan di jalan Allah ya betul bang oke jadi terima kasih untuk semuanya jangan lupa untuk di komen like subscribe youtube channel MMC ini dan terima kasih untuk semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati